Halo teman-teman, jika kalian suka dengan konten yang ada di dalam channel Manja Duel Animation, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Nah, sekarang Abang Martin akan mengajari dedek Mochi untuk mencabut nyawa si tukang sete itu. Sesuai dengan yang ditaktirkan, si tukang sete itu akan meninggal di bawah pohon yang besar itu. Dan untuk menunggu tukang sete, kita menunggu di tempat pengemis itu ya. Mama Martin, Martin, kalau kau tengok yang kau suruh cabutannya nyawa si tukang sete ini, kenapa kau cabut nyawa bocil yang lucu ini Martin? Aku yang mencabut nyawa anak ini Bang, begini ceritanya Bang. Sudah sepuluh jam, aku mengemis di sini. Tetapi, belum ada orang yang memberikan uang kepadaku. Belum lagi, besok aku harus membayar uang sekolah anakku. Bagaimana ini ya? Ayah, hari ini kan kau lagi sakit. Jadi, ayah jangan kerja dulu. Biarkan dedek yang ganti ayah kerja, ya? Tidak usah nak. Ayah masih kuat kok. Walaupun hari ini belum ada uang, ayah akan berusaha mengemis sebaik mungkin. Sebagai anak ayah, tugas kamu cukup sekolah dan belajar saja. Supaya kamu bisa menjadi orang yang sukses di masa depan nanti. Terima kasih, ayah. Ayah yang terbaik buat adik. Eh, iya. Hari ini, adik membawa tabungan adik selama satu tahun. Ayo, ayah kita boleh makanan yang enak hari ini. Terima kasih, ya anakku. Sate, sate, sate. Sate, sate, sate. Wah, kebetulan. Di sana ada tukang sate. Abang tukang sate. Dek, sini, bang. Pesan sate-nya dua porsi, ya? Oke, siap, dek. Terima kasih, anak. Sekarang perut ayah sudah kenyang. Total harganya berapa, bang? Totalnya 20 ribu, dek. Wah, ternyata murah, ya? Ini, bang, uangnya. Lah, kalau ku tengok bojol ini telah berbuat baik. Kenapa kau masih cabut nyawanya? Tunggu, bang. Masih ada lanjutannya. Begini, dek. Kan totalnya 20 ribu. Yang adik kasih hanya seribu. Jadi kurang sembilan belas ribu. Oh, sisanya abang minta sama pengemis yang di belakang itu, ya? Nani? Aku mau pergi dulu. Lari, lah. Tunggu dulu, anak murah, ya? Akanku cabut nyawamu. Jadi, begitu ceritanya, bang. Wah, wah. Ternyata di sini ada bocil neraka, ya? Martin, langsung kau bawa dia ke neraka yang paling dalam. Terima kasih. Terima kasih.